Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Timur mulai melaksanakan operasi Patuh Rinjani mulai 14 hingga 27 Oktober 2024. Dari hasil operasi yang dilakukan ratusan kendaraan yang melintas di sekitaran SPBU Pancor terjaring razia petugas karena pengendara tidak melengkapi surat kendaraannya. Meminimalisir kecelakaan lalu lintas di jalan raya saat lantas Polres Lombok Timur melaksanakan razia kendaraan yang melintas di sekitaran SPBU Pancor pada Senin pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari operasi Patuh Rinjani yang rutin dilakukan tiap tahun di beberapa lokasi di Lombok Timur. Ratusan pengendara yang terlihat tidak menggunakan helm dan membawa surat kendaraan di jaring petugas. Razia ini melibatkan petugas gabungan dari Bapenda NTB dan Dinas Perhubungan Lombok Timur. Kendaraan yang terjaring razia didominasi dari kendaraan roda 2. Berdasarkan keterangan KBO Satlantas Polres Lombok Timur, Ibda Muhammad Anhar, kegiatan razia ini merupakan salah satu cara menertibkan pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas. Terlebih dengan banyaknya populasi penduduk dan jumlah kendaraan di Lombok Timur yang cukup banyak berpotensi terhadap peningkatan jumlah laka lantas setiap tahun. Razia ini sekaligus menjadi edukasi kepada pengguna jalan untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan ketika berkendara. Kendaraan yang terjaring dari razia ini sendiri masih didominasi dari roda 2. Satlantas berharap agar pengguna jalan untuk melengkapi surat kendaraan dan alat pengaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkait dengan kegiatan operasi Jaihbra di Jani 24 hari pertama ini, hari pertama kita laksanakan lokasi di SP Guru Pancos untuk pagi hari. Untuk kegiatan operasi Jaihbra ini yang perlu diatensi yaitu pelanggaran kesat mata terutama gonceng tiga pelanggaran pengguna kendaraan di bawah umur melawan arus menggunakan konser dalam pas mengendara jenis pelanggaran yang ditemukan hari pertama ini sebagian besar tidak menggunakan helm dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan. Bagi pengguna kendaraan yang tidak bisa menunjukkan surat kendaraan maka akan ditahan saat lantas Polres Lombok Timur. Sedangkan bagi kendaraan yang memiliki surat kendaraan namun belum bayar pajak ditangani Bapenda NTB. Pembayaran pajak keliling di lokasi tersebut sudah disiapkan untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran. Zulfikri Arvan, Selaparang TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.